para ulama khilaf kapan batas terakhir waktu witir ada tiga pendapat dalam masalah ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama bahwasannya sholat witir itu berakhir ketika masuk waktu subuh masuk waktu subuh fa'idha khidta subha fa'awthir biwa'idatin kata nabi jika engkau takut masuk waktu subuh maka berwitirlah satu rakat dan ini menunjukkan bahwasannya witir itu habis waktunya ketika masuk waktu sholat, sholat subuh kemudian pendapat yang kedua mengatakan sholat witir itu habis waktunya kalau kita belum sholat subuh atau di masjid belum ditegakkan sholat sholat subuh secara berjamaah dan inilah pendapat yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat ada hadis, ada asarnya lemah, ada asarnya yang sah sahih pendapat yang ketiga mengatakan bahwasannya witir itu habis waktunya kata mereka witir itu tidak habis waktunya walaupun setelah sholat subuh walaupun setelah sholat sholat subuh maka pendapat yang benar dalam masalah ini tentu pendapat pertama pendapat yang paling berhati hati tentang masalah ini tetapi kalau seandainya seseorang ketiduran dari witirnya maka tidak masalah dia berwitir setelah habis atau setelah dikomendangkan ah adhan maka tidak tidak mengapa dia berwitir di waktu di waktu tersebut dan itu dilakukan oleh para para sahabat Nabi SAW tetapi itu bukan asal bukan asal bahwasannya beristilah habis subuh sembahyang witir terus ya pokoknya habis subuh aku sembahyang witir bukan ini bagi orang yang ketidur ketiduran yang memiliki kebiasaan sholat witir di akhir malam kemudian dia ketiduran kemudian dia terbangun di waktu subuh bukan beristilah menunggu adhan subuh hanya sembahyang witir keada dia beristilah oh aku tidak berwitir karena habis adhan subuh tidak tetapi dia adalah orang yang karena kebiasaan dia solat witir di akhir malam kemudian dia tidak terbangun maka boleh dia melaksanakan witirnya setelah dikomendangkan adhan adhan subuh dan ini adalah pendapat yang paling berhati-hati di dalam masalah masalah ini kemudian makanya Imam Adiq Rahimullah mengatakan kata beliau kata Imam Malik rahimullah sesungguhnya seorang itu berwitir setelah fajar bagi yang ketiduran dari witir witirnya dan tidak pantas kata beliau beistilah dia solat witirnya setelah fajar setelah dikomendangkan adhan adhan subuh maka para ulama mengatakan bahwasannya solat witirnya para sahabat adalah karena mereka ketinggalan karena mereka ketinggalan solat witir tersebut sebelum waktu subuh maka mereka mereka kerjakan setelah dikomendangkan adhan terima kasih terima kasih selamat menikmati